Hai guys, video ini yang bakalan kalian tunggu-tunggu karena hari ini saya bakalan review beberapa produk tapi saya gak tau ini bakalan worth it atau enggaknya menurut kalian ya sebenarnya produk ini bakalan jadi sample untuk diisi di toko saya nantinya tapi daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke review produknya nah, yang pertama ini baju khusus orang tua ini big size dan size-nya ada di 4XX guys, oke untuk harganya Rp63.802 kita bakalan buka dulu gimana bahannya kalau aku lihat dari plastiknya sih aku suka banget ya dan kelihatannya aku juga dikasih hadiah ini ya guys hadiahnya udah aku buka oke, kita bakalan tempel dulu terus ke kanan dan ini gila bahannya sih lembut banget ya oke dan seperti ini nah, seperti ini ya ini jumbo banget nah, jadi ini memang sengaja aku beli karena sekarang itu di toko saya banyak pelanggan dari emak-emak yang badannya jumbo yang LG-nya sekitar 120-130 ya teman-teman tapi ini saya ngambil ukuran size 4XL ya dan bahannya tuh juga lembut banget nah, seperti ini menurut aku sih kalau untuk di harga Rp63.000 sih kalau dijual di sini sih lumayan mahal ya Rp63.000 itu cuman kalau di Shopee sepertinya orang-orang kalau misalkan di size seperti ini biasanya menjualnya dengan harga sekitar Rp80.000 atau Rp90.000 jadi masih masuk lah ya teman-teman kalau untuk dropship tapi silakan teman-teman nilai sendiri ini cocok atau enggaknya aku dibutuk, dibuat, dijual dropship atau dijual di toko teman-teman sendiri tapi bahannya cukup oke banget ini karena motifnya juga bagus banget nyata banget dan real pitch banget dan aku bakalan cantumin tokonya di kalian oke oke next teman-teman ini aku juga punya Fiamma motifnya lucu banget aku sengaja pilih yang ini karena aku suka kayak pastel-pastel dan ada orang-orangannya gitu untuk harganya sekitar di harga Rp28.000 Rp37.000 murah ya teman-teman ini kalau di Shopee biasanya orang-orangnya di atas Rp40.000 ya untuk Fiamma-Fiamma seperti ini oke mari kita lihat bahannya sih katun ya katun seperti pada Fiamma umumnya tapi kalau dibanding sama katun lokal aku lebih pilih ini sih ya teman-teman nah bahannya tuh yang kayak gini yang kayak katun apa sih namanya ini ya kayak katun gini ya teman-teman nah katun gini ya nah untuk oke ini aku tadi belinya size sebenarnya aku pilih size-nya gede ya ini ya size berapa XL gitu cuman aslinya itu kecil banget ya jadi kalau buat teman-teman yang punya L di besar kayaknya harus pilih yang sekitar 5 XL ataupun itu dan ini kayaknya ngepas banget di aku dan ini tadi aku pilih 2 XL kayaknya kalau gak salah ini aku tapi ini kayaknya ini ngepas banget di aku ya biasanya tuh aku pakai baju L atau M ya nah untuk harganya sih aku suka banget karena kalau dijual disini ya laku lah sekitar Rp40.000 jadi masih masuk ya teman-teman tapi gak tau kalau teman-teman gimana suka atau enggak atau lebih mahal atau lebih murah atau memang harganya segini ya teman-teman karena untuk beli per PC ya memang harganya segini ya teman-teman kecuali teman-teman belinya di pabrik itu bisa sekitar harganya sekitar Rp15.000an kalau di rupiahin ya karena belinya udah banyak oke kita lanjut next ke barang selanjutnya punya kaos aku belinya ukuran L dan harganya Rp27.025 oke kita lihat gimana wow gila guys untuk di harga Rp27.000 itu bahannya tebal banget dan di dalamnya ada kayak gini bahannya tuh tebal banget dan dia tuh ininya tuh kayak gini loh timbul loh teman-teman bagus banget loh dan ini coba lihat nah ini kayak tulisannya tuh kayak timbul banget dan ya pasti di aku ukuran L jadi kalau buat kalian yang mungkin LG nya sekitar Rp110.000an atau Rp120.000an kalian harus pilih XL ataupun Rp2.000an ya teman-teman kalau misalkan di L di aku pas banget tapi biasanya aku sih kalau enggak M atau L ya teman-teman nah ini menurut aku untuk di harga Rp27.000an ini sangat-sangat worth it banget untuk dijual ini biasanya kita jual kalau di toko biasanya kita jual kalau grosir kita jualnya sekitar Rp50.000an ya teman-teman tapi kalau misalkan ecer eceran kita jualnya sekitar Rp75.000an ataupun Rp80.000an nah ini sangat worth it banget dan saya yakin ini bakal jadi bestseller banget karena bahannya itu bagus banget ini sebenarnya ada dua warna abu abu dan hitam cuma karena sorry abu dan putih tapi karena abu kurang suka warna putih jadi aku pilihnya abu dan ini bagus banget gimana menurut teman-teman cocok gak untuk dijual disini oke selanjutnya aku juga punya atasan kayaknya hari ini banyaknya aku review atasannya teman-teman mungkin di next video kita bakalan review celana aja ya kita beli celana boleh dapet celana emor dan selanjutnya aku juga punya atasannya ini dan ini cukup lumayan mahal ya teman-teman untuk di harga 62.123 rupiah tapi bahannya itu seperti ini semi rajut ya hampir sama ke rajut ya kalau rajut sih aku gak gak ini ya gak bisa maksudnya gak bisa bilang ke kalian murah atau mahalnya karena rajut memang segini harganya dan ini modelnya sebenarnya ini ada yang lebih murah cuman karena adik aku sukanya warna pink dan ya aku jadinya beli yang ini karena di toko satunya warna pink itu habis ya teman-teman dan jadi karena aku cuman mau belinya cuman satu karena aku pikir juga harganya lumayan mahal di 62.123 rupiah tapi kalau dijual sih disini masih bisa laku sekitar 100 ribu yang untuk atasan tebal seperti ini dan bagus juga nyaman juga untuk musim hujan nah seperti ini ya teman-teman dan untuk ukurannya aku pilih ukuran 6 kalau di size chartnya sih 2XL tapi ini lumayan kecil jadi menurut aku kalau kalian beli barang import ada beberapa barang yang memang barangnya kecil walaupun size-nya besar dan ada juga yang size-nya kecil tapi barangnya besarnya tergantung dari produk itu sendiri dan gak tahu menurut kalian ini worth it atau gak dijual tapi sepertinya kita bakal menjual nantinya di toko sekitar harga 100 ribu ya dan ya actually aku suka banget sama bahan oke kita lanjut selanjutnya ada setelan aku punya ini ya sepelan ya teman-teman dari PKI-nya sih aku suka banget ya dipisah seperti ini dan untuk harganya itu di 58.443 ya mari kita buka seperti apa sebenarnya oke ini kaosnya kaosnya lumayan besar ya teman-teman aku pilihnya ukuran berapa oh ukuran L sorry aku pilih L tapi ini lumayan besar tapi lumayan nyaman dan ini bordir ya teman-teman timbul seperti ini untuk bahannya lumayan untuk bahannya tebal juga seperti ini lumayan juga untuk tebal bahannya dan ini sebenarnya banyak pilihan warnanya tapi karena aku sudah banyak warna jadi aku pilihnya warna biru oke ini untuk celananya ya teman-teman kalau celananya kecil ya teman-teman sebenarnya di aku kurang gede ini karena aku bahannya tuh kayak bahan apa ya ini lembut dan nyaman juga seperti ini aku gak tahu menurut kalian kalian suka atau enggak untuk bahan seperti ini di harga 58 ribu tapi it's okay karena setelannya terbilang cukup mahal kalau untuk dijual tapi karena ngambilnya satu karena kita sebagai dropship atau kita cuma ambil satu pesis dua pesis ya murah ya kita bisa jual di harga sekitar 75 ribu ataupun 80 tapi kalau misalkan kalian penjual partai atau kalian penjual grossir ya kalian bisa langsung ngambil di pabriknya mungkin ini bisa sekitar harganya 30 ribu kalau kita ambil banyak ya teman-teman dan kita lanjut aja di motor lewat dan kita lanjut aja di barang terakhir aku ada sweater harganya 66.700 dan ini sweater barang rajut jadi kalau untuk barang rajut saya bisa bilang ini mahal karena rata rajut harganya segini teman-teman dan ini aku cukup suka banget bahannya kayak gini cuman ini aku ambilnya kemarin size L tapi untuk saya sendiri ini rada ngepas sebenarnya suka lebih longgar kemarin saya sudah ada beli satu lagi dan sudah saya pakai untuk saya sendiri ini ngepas banget jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan kalian biasanya pakai size L kalian bisa ganti size ke XL ataupun 2XL tapi kalau kalian suka barang yang ngepas di body kalian tapi it's okay L juga gak apa-apa tapi kalau kalian pakai hijab kayaknya L ini gak bakalan nutup body kalian so bagaimana guys kalau kalian suka barengnya kalian komen di kolom komentar nah teman-teman sekian dulu video dari saya jangan lupa untuk like komen serta subscribe dan turn on notification nya agar aku lebih semangat lagi bikin video tentang import kalian boleh tanya apapun tentang import di kolom komentar saya bakalan jawab dan see you next time di next video bye bye